udah pernah ada penawaran berapa realisasi ya 27 ya berapa ini sekarang ini ya kalau besok Halo sobat gecomania Nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita main ke dari Suta Jogja Istimewa burungnya bernama burung ini makannya duit oh bisa dibagi ya ceritanya ya untuk robot misalnya ini perawatan hariannya itu kayak gimana kalau perawatannya simpel aja segera nah ya kayaknya kalau ini enggak enak jadi kita lebih simpel aja kalau awal-awal dulu kita main ke apa settingan-settingan cuaca sama ini masih main kalau sekarang udah enak udah dibagi itu jadi kalau hariannya boleh dibagi enggak jam pagi sampai dengan pagi-lagi tuh perawatannya kayak gimana paling kalau pagi keluar ini sebentar jangan tanya timpun ya enggak dijemur sebentar aja terus dimasukkan lagi sama betinanya oh gitu di blodok di blodok 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 ya terus ada lagi paman satu hari apa ada tambahan perawatan lainnya mungkin paling enggak cuma mandi paling mandi mandinya di semprot 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 yang embun apa semprot basah semprot basah basah oke kalau ekstrafusing kita pakai jagung aja Oh ya ya tambahan lain kangkum timun enggak enggak pakai paling main asinan-asinan buat asinan-asinan buat produksi ini kan buat produksi telurnya biar bagus jadi ini betina ya ini jantan Oh jantan tapi kan biar telurnya ngisi mani-man kita ambil anakannya Oh gitu jadi ini sangat ini gantan gantan-gantan asinannya asinan apa Om paling batu-batu sama sotong itu ya iya 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 kalau tiap harinya di ganteng kau tiap hari enggak Oh enggak kita main di event-event kita main jadi berapa hari sekali nih ya satu minggu sekali satu minggu sekali itu rutin ya itu rutin enggak pernah perawatnya enggak sempurna kutiannya ini kalau sekitar dua tahun-dua tahun-dua tahun dapatnya dulu dari mana dulu dari temen-temen tapi masih bahan lagi mau Oh gitu ya terus kita berdua sama Mas Riaji kita olah-olah lah Oh gitu ya ya jadi penasaran ngolahnya kayak gimana kalau ngolah itu gimana ya kalau nggak udah punya karakter ya Om Oh gitu ya jadi awal dulu gak berusaha punya bawaan karakter burung mau enak Oh gitu ya gaya-gaya gitu ya udah kayaknya udah enak ya burung udah cwek udah bunyi sendiri di dikelilingin labut-labut udah enak gitu gitu kita kita mantap spikulasi ya namanya spikulasi kakak-kakak kadang-kadang lainnya Alhamdulillah rezekinya jadinya Oh gitu ya jadi nggak selalu banyak apa mencari-cari ya ya betul-betulnya ya beberapa settingnya ketemu gitu ya ya waktunya awal dulu langsung stabilnya gimana kalau ini mulai stabil habis lebaran baru kemarin Oh di lebaran itu bulan Agustus sampai Juni Juni Agustus Juni itu udah mulai enak-enak terakhir eh pertama kita main di Kakolda Magelang main tujuh sesi Alhamdulillah kerja yang maksimal tujuh sesi udah maksimal dan juara ponce semua ya kalau itu hoki ya Oh masnahkan kok hoki aja Oh gitu nah ya ya jadi kalau untuk yang tahu awalnya itu biar bisa stabil sebelum lebaran itu Om udah coba cara apa aja itu paling yang terakhir ketemu stabil gitu ngatur dirahir itu yang antara lain Om apain kawin eh itu itu Iya kalau nggak lega kalau lagi settingannya Om kalau dulu udah enak siang terus kita coba-coba ya burung langsung enak jadi komplit yang tetap udah ada bahan kontrol Oh ya udah jadi bahan kontrol cuma ya kita ngelatiin-ngelatiin itu tadi panjangin durasinya Om pakai apa kalau kalau panjangin durasi itu udah bawaan Oh bawaan udah bawaan dan nggak bisa ya maksimal paling 10-20 persen tapi untuk karakter burungnya kalau ini semakin lama semakin kencang semakin enak masalah-masalah ini kayaknya enggak ada masalah bener-bener sekali jalur ini masih saya masih penasaran Om ya apa sih yang bikin Om ini kok bisa dapet burung yang bagus itu cara settingan settingan kayak gimana sih kalau seperti itu nggak ada yang spesial ya kita cuma main feeling ya pilih ya kita sama masih aku sama lihat di silahnya bagi pengalaman dari sebelum punya lebat pilih yang ini Om juga punya robot lain ya punya tapi kan aku reading juga aku fokus pilih sama aku Oh gitu ya belum punya kontras lagi lagi kalau punya robot banyak apalagi punya penonton itu menunjang ya untuk menunjangkannya karakter Oh pahamlah karakter burung yang istilahnya ini maunya bikin ingin gitu ya Oke kita tahu Oke Om terima kasih waktunya Oke mau naikin siap jadi semoga kedepannya apa yang Om sudah ceritakan sudah terwujud ya Amin Amin terima kasih makasih makasih waktunya berbagi teman-teman siap di jauh Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada beratnya masuk ke penyakiran bapak aman beratnya nadi-nadi yang jadang masih jamin juga dimaksud mas Ambo 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 selamat menikmati selamat menikmati